Sementara itu juga pemirsa, dua mobil pikap pengangkut sampah telah diserahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Warngin Barat kepada dua karang taruna di dua desa. Yaitu karang taruna Tunas Muda Desa Teluk Bogam dan juga karang taruna Sakabanjaya Desa Riamduria dapat digunakan serta difungsikan dengan baik. Dua unit mobil pikap pengangkut sampah yang telah diserahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada dua karang taruna di dua desa. Yaitu karang taruna Tunas Muda Desa Teluk Bogam dan juga karang taruna Sakabanjaya Desa Riamduria dapat digunakan serta difungsikan dengan baik. Pengelolaan sampah merupakan sektor yang menjanjikan untuk dikelola oleh karang taruna. Selain memberikan dampak ekonomis, mengelola sampah juga membuka lapangan kerja. Delhakobar berharap mobil pikap berjenis DFSK tipe Super Cup Minidam 1500cc tersebut bisa memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan desa, terutama pengelolaan sampah rumah tangga. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Muhammad Suhendra menyampaikan, dua mobil pikap yang diserahkan harus difungsikan dengan baik. Pasalnya kedua mobil pikap dengan nilai sebesar kurang lebih 500 juta rupiah tersebut bersumber dari APBD Kabupaten. Selain itu, Muhammad Suhendra menuturkan, Bantuan tersebut berasal dari usulan Musrin Bangdes dan usulan pokok pikiran anggota DPRD Kobar. Perlu diketahui juga bahwa masih ada satu mobil pikap pengangkut sampah yang nantinya akan diserahkan kepada karang taruna Tunas Muda Desa Tuluk Bogan. Jadi kita harap di tingkat masyarakat pengelolaan persampahan ini bisa lebih intensif dan bukan cuma pengangkutan. Jadi kita sudah saatnya kita mengarah ke pengurangan. Jadi ada pemilahan, ada pengurangan dan buka pemilahan di tingkat rumah tangga. Nah, jadi ketika di tingkat rumah tangga itu sudah ada pemilahan, jadi yang betul-betul residu, yang betul-betul tidak berguna lagi itu yang baru masuk TPA. Jadi harapan kita dalam hal ini masyarakat sudah saatnya untuk berpartisipasi dalam kolonan persampahan. Nah, jadi kemarin yang sudah sempat diserahkan, kebetulan ini ada dua unit. Kemarin untuk tahun 2022 ini, yang pertama itu untuk Desa Riam Durian, untuk karang taruna Desa Skabanjaya yang pendurian. Dan itu sudah kita serahkan. Dan dalam waktu dekat, kita juga akan menyerahkan kembali untuk unit yang keduanya, yaitu untuk karang taruna Tunas Muda Bogan. Dalam hal ini, Muhammad Suhendra menambahkan, bantuan ini untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat, karena kedua karang taruna tersebut sebelumnya memang sudah bergelut di bidang persampahan. Muhammad Iksan, SBTV